Al-Fatihah Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan saya wawafian Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruci Ardi yang insya Allah akan memani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya seperti biasa kita akan membahas 3 pertanyaan yang sudah kami siapkan Kemudian akan kita bahas bersama-sama bersama dengan para narasumber kita Yang insya Allah sudah sangat wakil dalam kelemuannya Nah sebelum saya bacakan segmen yang pertama Ini kita sudah berada di episode 97 teman-teman Tidak terasa kita sudah hampir menunjukkan episode ke 100 ya Artinya sudah hampir 300 pembahasan Hampir 300 pembahasan yang kita bahas sama-sama disini Semoga apa yang kita bahas Kemudian bisa kita amalkan Yang baru kita ketahui bisa kita terapkan Atau yang mungkin kita lupa bisa kita lakukan kembali ya Atau mungkin kita khilaf bisa kita perbaiki Nah seperti biasa teman-teman sebelum saya bacakan pertanyaan pertama Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 Pabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik deh saya menikmati pertama ini kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apakah jika mu'alaf bersama-sama setelah menikah Harus akad nikah ulang secara Islam Mohon pencerahannya Ustadz Para ulama Rahimahumullah Ta'ala mengatakan Berserkan penjelasan dari Nabi SAW Dan pengakuan beliau SAW Ketika ada suami istri yang sudah menikah pada waktu kapir mereka Mereka waktu kapir dulu mereka sudah menikah Nah ketika mereka masuk Islam lagi Apakah akadnya itu perlu untuk diulang? Maka kata perulama tidak Jadi Itu mereka tetap di atas pernikahan mereka berdua Jadi tidak perlu lagi diulang Tidak perlu lagi diulang Ketika memang suami istri itu masuk Islam dua-duanya Kecuali yang satu masuk Islam satu enggak Itu pasti pernikahannya habis gitu kan selesai Begitu ya pernikahannya selesai dan habis Ingat juga satu lagi Ketika ada suami istri umpamanya Masuk ke dalam Islam Ternyata si suami ini punya banyak istri Maka harus diceraikan Karena kan dalam Islam enggak boleh lebih dari empat Itu satu Atau si suaminya ini karena dia kapir dulu Menikahi dua orang yang bersaudara umpamanya Kakak adik Mungkin bagi agama mereka dulu enggak mengapa gitu kan Atau dengan bibiknya dia istri dan bibiknya dua-duanya dinikahin ya umpamanya Karena kapir kan aturan enggak ada Nah bagaimana kalau dia masuk Islam? Maka salah satunya harus dibatalin Artinya salah satu harus diceraikan maksudnya Itu Ada pun terkait dengan kebesahan nikahnya tidak ada mengapa Nikah mereka sah Nikah mereka tetap sah Dan tidak akan disuruh ulang lagi Ya dan tidak akan diminta lagi syarat-syaratnya Wali-wali rukur-rukurnya mahar makarnya enggak Intinya ketika dua-duanya masuk Islam Maka pernikahannya tetap sah Dan dilanjutkan sebagai pasangan sah suami dan istri Allah SWT Iya syukur Ustadz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Nah ternyata teman-teman Apabila ada mungkin tetangga kita Atau saudara kita Atau mungkin teman-teman yang bertanya Terkait hal yang serupa Ini melakukan mu'alaf bersama-sama Sama-sama masuk Islam Itu tidak perlu melakukan akad nikahnya lagi Secara ulang ya Tidak perlu diulangi Artinya Mereka tetap pada pernikahan mereka Dan sudah sah gitu Kalau masuk Islamnya secara bersama-sama Artinya suami istri ini Tobat bersama gitu Menemukan Bahwa Islam ini adalah agama yang benar Agama yang sempurna Masuk Islam bersama-sama Ini tidak perlu melakukan akad nikah kembali Nah namun Apabila hanya salah satu pihak saja Misalkan si istri saja Atau si suami saja Makanya ini secara otomatis Nikahnya sudah batal ya teman-teman Artinya sudah pisah Secara agama Karena Sudah beda keyakinan ya Satu Islam Satu lagi Belum gitu kan Dan Ini pernah terjadi juga teman-teman Ada salah seorang Teman saya waktu itu pernah bertanya Kebetulan Orang tua ini juga memiliki kasus yang sama Jadi ya memang Memang sudah tidak bisa serumah Dalam hal itu ya Tidak bisa sekamar Tidak bisa serumah Karena sudah bukan mahrumnya lagi kan Sudah satu sudah mu'alaf Satu lagi belum Jadi memang harus pisah Pisah kamar Pisah rumah Bahkan kalau seadanya masih Satu rumah lah kita katakan ya Itu peralatan Apa namanya Peralatan dapur Kayak masak Kuali Atau mungkin sendok Segala macem Mungkin itu juga harus Dipisah ya Mungkin Karena memang Ada hal-hal yang Sifatnya Makanan dari Non muslim Ada yang Ya ada yang mereka konsumsi Namun tidak boleh Dikonsumsi dalam Agama Islam Seperti itu Jadi memang Ada baiknya Dan lebih baiknya Memang harus pisah rumah Atau lebih baik lagi Ya ini tadi Sesuai dengan pertanyaan Mu'alaf bersama-sama Semoga terserahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Bagaimana hukum jual-beli Dimana penjual Mengiklankan produknya Dengan bukan foto asli Sahabat keluarga muslim Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kembali lagi Kita di program Hal Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Tentang Mu'alaf ya teman-teman Suami istri yang masuk Islam secara bersama-sama Apakah Boleh melakukan Eh boleh Maksudnya Apakah harus Melakukan akad nikah Ulang Atau tidak Tadi sudah Kita bahas bersama-sama Dengan Ustadz Buat teman-teman Tinggalan jawabannya Boleh nanti Seleksikan di channel Youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Jual-beli ya teman-teman ya Jual-beli Jual-beli yang diiklankan Nah Seperti apa Namun sebelum Saya bacakan Detail-detail Pertanyaannya Saya ingin Mengajak kembali Dan mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Dan menjalankan Menyebarkan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 0852-9667-1046 Pabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Nah di segmen yang kedua ini Kita akan coba Hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bagaimana hukum jual-beli Dimana penjual Mengiklankan produknya Dengan bukan foto asli Mohon pencerahannya Ustadz Dalam jual-beli ini Penting sekali kita Memahami hukum-hukum Islam Yang berkait Tentang masalah Kitabul-buyuk Bab-bab Tentang jual-beli Umar bin Khattab Sampai-sampai Beliau Melarang orang Berdagang di pasar Kecuali Dia sudah Paham benar Bab tentang masalah Al-buyuk Jual-beli Kenapa? Khawatirnya Ketika dia Berjual-beli Dia akan melanggar Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perlu sekali Kita mempelajari Kitabul-buyuk Bab-bab yang berkait Tentang masalah Jual-beli Nah ini Terkadang ada Suatu masalah Ya ketika Pedagang ini Dia punya barang Iya dia punya barang Tapi dia Menampilkan Barang tersebut Yang bukan milik dia Atau dia mengambil Foto orang lain Kemudian di media sosial Secara online Ya dia jual Barangannya Tapi bukan foto milik dia Ya tentunya Ya khawatirnya Akan ada unsur Disini Gharat atau penipuan Atau Ya Ada Ketidak sesuai Antara barang Yang dia jual Dengan yang dia Tampilkan di media sosial Nabi s.a.w. bersabda Dalam sebuah hadith Menghasyana falaisa minna Barang siapa yang menipu kami Maka bukan Termasuk bagian dari kami Maka disini Nabi mempertegas Kepada kita bahwa Haram hukumnya Kita menipu orang lain Nah termasuklah Ketika kita menjual barang Kemudian kita ambil foto Orang lain Orang kira Sepertilah barang Yang akan diperjual belikan Yang akan kita jual Kemudian dia Untuk membeli barang tersebut Eh ternyata Ketika sampai Itu bukan barang Yang dijual Ya banyak sekali Seperti makanan Empamanya Ya kita Menjual makanan Empamanya Nasi goreng Ataupun mie ayam Jamur Dan semisalnya Ya kita ambil Foto orang lain Orang kira Begitulah foto yang akan dijual Barang yang akan jual Seperti itu Ketika dia makan Jauh sekali perbedaannya Berarti ada orang yang Terzalimi Dia merasa ditipu Maka tak boleh Kita melakukan hal Seperti ini Sebaiknya memang Kalau kita menjual Barang kita Foto barang kita Yang kita ingin jual Kemudian kita Berikan kepada orang Yang ingin membelinya Atau Kita sebarkan di media sosial Bahwa inilah Barang yang akan Kita jual Bukan mengambil Foto orang lain Atau tidak sesuai Dengan fakta yang ada Ya dalam barang kita Yang akan kita jual tersebut Karena kalau tidak Maka akan ada Orang yang merasa Ditipu Dan terzalimi Oleh perbuatan kita tersebut Dan disinilah Allah Tak memberikan keberkahan Pada Usaha kita Karena ada Menipu orang lain Maka jelas sekali Ya kalau kita dagang Pahamanya Foto nya real Memang fakta Seperti ini sama Foto dengan Barang yang akan dijual Sehingga meyakinkan Pembeli Bahwa ini sama Bahwa putu dengan Barang ini akan sama Yang akan dikirim Kepada dia Atau dijual kepada dia Bukan putu Ya berbeda dengan Apa yang akan dikirim Kepada mereka Wallahu ta'ala Alham Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Ya teman-teman Ini Apalagi ini Zaman serba digital ya Online Seringkali memang Banyak penjual Yang memiliki dagangan Ini tidak Tidak Menggunakan foto asli Yang dijualnya Seperti itu Nah jadi dalam hal ini Tidak dibenarkan ya teman-teman Tidak dibolehkan Seperti yang sampaikan oleh Sejelam tadi Karena bisa Adanya indikasi Penipuan Ketidaksesuaian produk Misalnya Misalnya fotonya Seperti ini Ternyata Yang diberikan Seperti itu Kan Berbeda dia Ada Ketidakjelasan Dan Tidak real ya Apabila fotonya Seperti A Kemudian yang ternyata Disajikan seperti B Misalnya Ada produk Apa namanya Ayam gitu ya Dalam foto Ya Dalam foto tersebut Harga Rp10.000 Sudah Di foto tersebut Ada ayam Ada kentang goreng Misalnya ada nasi Tapi ternyata yang didapat adalah Hanya ayam goreng Dan nasinya Kentangnya gak dapat Nah ini Sudah termasuk dari Bagian dari penipuan Teman-teman Karena Ketidaksamaan Antara foto Yang Diiklankan Dengan produk Yang diberikan Ketika Konsumen membelinya Jadi Langkah baiknya memang Walaupun Foto kita Alakadarnya Yang penting itu Tetap menjadi Foto asli kita Seperti itu Nah Dan ini seringkali Kalau Saya lihat Ini di Apa ya Apa namanya Orderan Apa namanya Food online gitu ya Di market Online Kalau kita beli makanan Gitu kan Untuk pesan makanan online Ini seringkali Antara satu toko Dengan toko yang lain Itu foto yang sama Teman-teman Nah ini buat Toko-toko yang masih Memajang foto yang sama Boleh lah Mungkin di update Dengan gambar Yang memang Sudah Dimiliki Secara Pribadi Yang memang Itu adalah Produk kalian sendiri Seperti itu Dan Satu catatan yang Penting adalah Ini bisa merugikan Orang lain dan Tidak berkah Kalau seandainya Ketidaksamaan Antara Yang diiklankan Dengan Yang diberikan Kepada konsumen Tentu kita Ketika ingin berdagang Kita ingin berkah ya Teman-teman ya Halal dan berkah Semoga tercerahkan Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustadz Ustadz Apakah halal Kalau menerima Beasiswa Dari perusahaan rokok Kemuangan pencerahannya Ustadz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Hal Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Alhamdulillah Kita sudah di segmen ketiga ya Dan tentunya Tadi kita sudah membahas Dua segmen sebelumnya Bersama dengan Ustadz Roshid Dan Ustadz Zulham Terkait Pernikahan Apakah harus dilakukan ulang Ketika Sudah mu'alaf Bersama-sama Kemudian tadi Pertanyaan yang kedua Terkait dengan Jual beli Namun Mengiklankan produknya itu Bukan dengan foto asli mereka Nah Apakah dibolehkan atau tidak Buat teman-teman Yang memiliki kasus yang sama Atau mungkin sedang Merasa kegelisahan yang sama Dan ingin tahu jawabannya Tadi sudah kita jawab Sama-sama Sudah kita bahas Dan Kalau teman-teman ketinggalan Jangan khawatir Bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Di segmen ketiga ini Kita akan membahas tentang Beasiswa teman-teman ya Beasiswa pendidikan Beasiswa yang seperti apa ya Kira-kira Nah Sebelum saya bacakan Pertanyaan detailnya Pertanyaan lengkapnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Dan menyebarkan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Kepada Sahabat keluarga muslim Untuk terus Ikut program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermoratsapp 0852 9667 1046 Pak Bilantum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di semen ketiga ini Kita coba bagi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah halal Kalau menerima Biasiswa Dari perusahaan rokok Mohon pencerahannya Ustadz Menerima Biasiswa Bantuan Dan sebagainya Maka hendaklah Diusahakan Dalam kehidupan kita ini Mengambil harta Dari yang halal Biarpun dikatakan Sebagian mengatakan Haram Sebagian mengatakan Makruh Maka yang paling kuat Adalah haram Masalah tentang rokok Maka sedekah yang Diambil dari harta Yang haram Maka dikatakan Jatuhnya tetap Yang haram Karena Dikatakan Ini adalah Turunan dari Yang haram Karena dikatakan Secara hukum Bahwasanya rokok ini Jatuhnya kepada haram Maka Maka dalam satu kuadah Dikatakan Sesuatu yang haram Untuk Diambil Maka haram juga Untuk diberikan Jadi ketika kita Mengambil Dari satu sumber Yang haram Maka tetap saja Jatuh kepada Satu perkara yang haram Maka hendaklah Kita Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fattakullah Hamastatotum Bertakwa Dengan sesuai Kadar Atau usaha Semampunya Dalam artian Kita bersungguh-sungguh Untuk Menjauhkan Dari perkara Yang haram Agar kemudian Tidak masuk Dalam kehidupan kita Iya Syakran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Muslim Secara singkat Dan jelas Bahwasannya Besiswa dari Perusahaan rokok Itu tidak Boleh diterima Atau sebaiknya Tidak kita terima Karena Walaupun banyak Pendapat tentang rokok Itu Ada yang Mubah Makru Haram Tapi lebih kecondong Kepada haram Ya teman-teman Jadi Kalau kita menerima Besiswa dari Perusahaan rokok Itu sama saja Kita menerima Apa namanya Dari barang yang haram Teman-teman Nah Tapi ada solusi ya Teman-teman ya Bahwasannya Program besiswa itu Tidak hanya dari Perusahaan rokok aja Jadi program besiswa itu Sekarang ada banyak Ada dari Jalur prestasi Ya Kalau memang kita Berprestasi Di Pendidikan Ya itu Insya Allah Bisa mendapatkan Besiswa Kemudian Kalau saya gak salah juga Ada namanya Program besiswa Melalui jalur hafalan Nah misalnya kita Hafal berapa Juz gitu Al-Quran kan Atau hafal berapa Hadis Nah Itu juga bisa Ada jalur Beasiswanya Ada beberapa Kampus Atau universitas Yang sudah menerapkan Jalur beasiswa Seperti itu Nah Ini Bisa jadi opsi ya Teman-teman ya Yang bisa kita raih Yang bisa kita gapai Dari jalur prestasi Dan jalur hafalan tadi Jadi Kalau seandainya Tidak Hanya Dari satu jalur Besiswa dari Perusahaan tertentu Nah ini teman-teman Bisa Perjuangkan Dan tentunya Lebih berkah Teman-teman Ya semoga Baik sahabat Kuro Muslim Tadi itu adalah Pertanyaan terakhir Untuk episode 97 ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak Kembali untuk terus Berdonasi Salam TV Agar kami bisa terus Menggoda Di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila Untuk semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut pendak agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita akhiri dengan Doa kafaratur majelis Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!